Assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah mengklik video saya disini saya akan share menu simple rumah saya hari ini saya masak ikan tapi saya goreng ikannya kemudian saya kuah santan pedas ya teman-teman enak banget ini, gurih cocok banget tuh kawan makan nasi apalagi di musim penghujan seperti ini ya teman-teman oh ya teman-teman bantu saya ya dengan cara like, subscribe dan jika kalian ingin share ya ke media sosial kalian aktifkan juga tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan menu-menu simple dari dapur saya semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk menu sehari-sehari di dapur teman-teman yuk lanjut aja kita masak ke dapur ya apa-apa aja bahannya dan bagaimana cara masaknya yuk lanjut kita ke dapur ini minyaknya udah panas ya teman-teman saya akan goreng telur puyuhnya terlebih dahulu ya saya goreng telur puyuh bulan ini tapi minyaknya benar-benar panas ya biar permukaan telurnya cantik oke seperti ini udah cukup ya kemudian lanjut saya goreng ikannya ya ikannya akan saya goreng sampai dia agak garing sedikit ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati untuk bumbu-bumbu yang akan saya haluskan disini saya pakai cabai rawit hijau ya teman-teman kalau cabainya sesuaikan aja dengan tingkat kepedasan yang teman-teman inginkan ya kemudian bawang merah bawang putih sedikit jahe satu buah tomat ini yang akan saya haluskan agak kasar aja ya teman-teman kemudian ini ada cabai merah cabai hijau ini ntar akan saya rajang ya kemudian ada serai yang telah saya geprek daun jeruk dan daun salam ya teman-teman ini saya juga pakai satu bungkus aja ya santan santan instan ini masih menggunakan bekas minyak goreng ikan tadi ya teman-teman cuma sudah saya kurangi langsung aja saya tumis cabai bumbu-bumbu yang saya boleh tasar ya kemudian ini akan saya tumis sampai dia larus kemudian ini saya masukkan aja langsung serainya kemudian daun jeruknya daun salam saya mau tambahkan sedikit minyak lagi ya biar enggak biar tumisannya nanti terasa enak enak langis kompornya kecilkan aja ya teman-teman biar enggak bosong hasilnya dia sempurna kecil pemisannya dia matang sempurna kecil pemisannya dia matang sempurna kecilkan ya cabai merah dengan cabai jolnya sampai dia enggak benar-benar masak jadi apinya bisa saya besarkan ya kemudian saya masukkan air dulu besarkan aja lagi apinya biar cepat mendidih ya teman-teman saya tambahkan garam sedikit aja dulu ya ini saya tambahkan gula pasir ya teman-teman sesuai-suai lah aja dulu sesuai-suai lah aja dulu kemudian ini saya masukkan santannya ya oke oke saya biarkan bumbu sampai mendidih sempurna oke ini kuatnya akan mendidih ya teman-teman oke ini saya masukkan ikannya ya oke 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 ini saya akan kalau telur kuyunya sudah masuk nggak usah dikaduk-kaduk ya ini 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 itu nya ini udah nganteng ya sebelum saya matikan koporan saya koreksi rasa ya Hai 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 korek 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 enak banget teman-teman cocok banget ya kalau nya nasi saya juga bisa remus sayur ini ini enak banget Alhamdulillah ya sudah mateng saya mau kematikan kompornya korek 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 korek